Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Puji Nur Hayati Alhamdulillah udah memasuki waktu duhur ya teman-teman dan kita sebagai umat muslim menjalankan ibadah sholat Bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat menjalani aktivitas sehari-hari siang ini aku mau ke pasar aku rencananya mau nanam sayuran gitu ya teman-teman jadi aku mau beli bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam sayurannya saksikan terus video ini sampai akhir ya sebelumnya aku ucapin makasih banyak buat yang udah mengklik video ini dan untuk subscriber baru aku ucapin selamat datang di channel aku dan untuk yang belum subscribe bisa tekan tombolnya sekarang ya sebelum berangkat ke pasar aku mau angkat dulu jemuran lalu langsung dimasukin ke dalam lemari takutnya nanti kalau ditinggal ke pasar hujan jadi lebih aman untuk dimasukin dulu nah begini ya teman-teman jadi untuk pakaian atasan aku enggak nyetrika jadi setelah diangkat dari jemuran langsung masuk ke lemari dengan cara seperti ini bisa menghemat listrik juga ya jadi tidak hanya menghemat tenaga dan waktu tapi karena jarang banget menyetrika jadi otomatis tarif listrik juga ikut berkurang dan untuk yang dilipat juga ini hanya pakaian bagian bawahannya aja sama daleman jadi irit tenaga ya teman-teman ini aku lagi mau menuju ke pasar ya aku mau ke toko khusus alat-alat pertanian di toko pertanian ini lumayan komplit ya teman-teman jadi aku hanya ke satu toko aja untuk beli semua bahan-bahan untuk menanamnya aku disini mau beli beberapa benih sayuran dan bahan untuk media tanamnya juga ya ada dua pilihan disini untuk benih tanamannya aku pilihnya yang kualitasnya bagus biar nanti hasilnya juga memuaskan ya teman-teman dengan menanam sayuran sendiri jadi lumayan ya kita enggak terlalu sering beli sayuran ke warung aku juga nanti nanamnya enggak akan langsung di tanah tetapi aku mau memakai polybag ya teman-teman jadi aku lagi pilih kali bagnya yang ukuran sedeng aja paling bahagia nanti ketika tanamannya tumbuh dengan subur dan langsung dipetik lalu langsung dimasak jadi pres banget ya teman-teman nanti dalam vlog-vlog berikutnya aku kasih tahu tips menanam sayuran di polybag ya teman-teman habis ini aku mau langsung ke toko buah-buahan ya aku mau beli pisang buat di rumah kebetulan anak-anak juga hampir semuanya seneng pisang jadi kalau aku beli buah-buahan itu yang di request anak-anak aja ini pisang-pisangnya udah pada mateng ya teman-teman aku mau pilih pisang Ambon aja biar bisa langsung dimakan nanti pas pulang dari sini aku belinya enggak banyak-banyak ya cukup segini aja nanti kalau misalnya pengen lagi tinggal beli lagi ini totalnya hanya 14.000 aja aku mau langsung pulang ke rumah ya teman-teman karena yang dibelinya udah cukup nah ini tadi yang dibeli di toko pertanian aku beli benih bayam ini Rp25.000 terus ini juga ada benih kangkung Rp15.000 ini aku beli polybag ukuran sedeng dan ini untuk media tanamnya aku beli kompos sama sekam bakar ya teman-teman lanjut aktivitas sore hari ini biasanya aku nyiram tanaman untuk tanaman-tanaman yang digantung atau di vertikal ini aku semprot-semprot aja ini anggrek setek kan ya kebetulan suami hobi banget ke anggrek jadi beliau suka nyetek-nyetek gitu ini hanya tanaman-tanaman sederhana aja ya teman-teman aku nggak punya tanaman-tanaman yang mewah dan kekinian udah mau petang hari nggak terasa ya teman-teman jadi aku mau nutupin gorden anak-anak tadi siang hari lagi pada tidur siang dan kalau setelah mandi sore mereka suka main ke rumah omnya jadi dari tadi nggak muncul ya teman-teman sebelum mereka datang aku mau gelar kasur dulu ya jadi seperti biasa aku sama anak-anak ini nggak tidur dalam kamar jadi mereka pengennya bobo di ruang keluarga aja mungkin karena pengen lebih leluasa gerak kesana kemari jadi hanya si kakak aja yang tidur di dalam kamar aku harus buru-buru ini pasang spraynya biar nanti pas anak-anak datang semuanya udah beres jadi mereka nanti tinggal bobo ya teman-teman apakah disini ada yang sama suka gelar kasur di ruang keluarga untuk tidurnya mau tidur dimanapun yang penting bisa nyenyak dan nyaman ya terutama untuk anak-anak dan ini kasur hampir tiap hari dijemur karena untuk anak kedua dan ketiga itu masih pakai diapers dan kadang-kadang kalau malam dia persnya suka bocor karena mungkin pipisnya banyak ya udah hampir beres ini ya pasang spraynya sama bantalnya juga ini aku siapin abis ini aku mau mandi dulu sambil menunggu anak-anak datang nah ini udah pada datang pasti mereka langsung ke kasur ya teman-teman makasih banyak ya teman-teman untuk yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih